Nah jadi tadi saya menyinggung ini ya kandang tidak bau banyak sekali teman-teman di subscriber di luar sana Itu bilang bang kok saya sudah ngikutin menyemprot dengan air cuka masih banyak lalat dan bau Bang kok saya sudah semprot dengan empat kandang masih bau banyak lalat Nah itu teman-teman banyak tahapan yang harus dilakukan Saya bocorin semuanya ya disini Jadi pertama biarkan yang tidak bau itu dari Oke baiklah busku semuanya kembali lagi bersama saya di channel peternakan Nidonfa Video kali ini ayam saya usianya ini ya 35 hari Jadi teman-teman di usia 35 hari ini akan saya lakukan ini ya pemberian pakan Dan pakannya ini tanpa susu BS lagi jadi hanya bermain di brapo 511 dan juga tepung jagung Jadi disini tanpa konsentrat juga nah ini bandingannya saya kasihkan 1 banding 3 ingat ya busku semuanya Fullnya 3 kg tepung jagungnya 1 kg jadi Jadi nanti ada lagi tambahan biar kandang ayam tidak bau di video ini apa yang harus saya kasih itu biar kandang tidak bau itu teman-teman lihat di video nanti ya Jadi sebelum itu lanjut ke pembahasan berikutnya tolong di like komen dan juga di subscribe video dan juga channel peternakan Nidonfa Jadi sekarang langsung saja saya buat 1 banding 1 kg banding 3 kg jadi 4 kg Jadi saya kasih karena ini masih jatah 2 kali makan saya kasih 8 kg makan sampai sore nanti 8 kg lagi oke Jadi saya ucapin juga terima kasih untuk bosku yang selalu setia menemani dan mendukung channel peternakan Nidonfa oke Kita aduk dulu Lihat ya saya bisa nampungnya 1,5-1,5 dulu teman-teman karena nantikan 3 kg Oke siap Ini 1,5 Setelah itu 1,5 lagi oke Ini bentuk butiran poolnya seperti ini Dia banyak yang halusnya juga dan juga kasarnya tidak ini juga ya dan lembut Oke saya tuangin dulu poolnya Nah ini bentuk jagung ya bosku Kita buat 1 kg lagi Jadi seperti ini Jadi seperti ini Lihat Menir-menirnya ada semua Pecahan menirnya ada ya Banyak Oke jadi ini dia ya bosku Tepung jagung tadi sama dengan pool itu 1 banding 3 Jadi 4 kg Jadi 8 kg totalnya segini Dan tadi saya sudah bilang juga rahasia biar kandang tidak bau Nah jadi gunakan ini Ini bukan promosi atau apa Tapi saya memberitahukan ke bosku semuanya Jadi ini saya gunakan untuk campuran pakan juga Yaitu berkisah 1,5 tutup botol Untuk ini ya Airnya se-embel ini Embel kecil segini Ini Nah airnya segini Untuk 8 kg pakan Jadi Biar tidak bau itu Kandang juga perlu dibesihkan Dan juga Disemprot Dengan empat Dan juga pakannya dicampur dengan empat ini Oke Jadi langsung saja Saya aduk dulu pakannya Setelah selesai Baru saya campurkan dengan Semua ini Dan langsung kita kasih ke ayamnya Oke Ini sudah selesai Saya aduk rata Dan Langsung saja kita siram semuanya ya Karena ini takarannya sudah pas Biar Jadi adukan lembab Adukan pakan lembab Jadi Saya aduk dulu Dan Nanti lihat bentuk jadinya Oke Nah ini bentuk jadinya Lembab seperti ini ya bosku Pakannya jangan terlalu basal atau apa Jadi cukup segini saja Kalau yang terlalu becek itu Gumpal sekali Yang akan seperti ini Jadi Kalau saya lebih efisien dan bagus Menggunakan pakan seperti ini Daripada Misalkan pakan kering Dan juga Kalau yang terlalu basal becek Saya lebih rekomen Yang seperti ini Tapi kalau ada yang teman-teman Ada yang lebih baik lagi Itu bisa teman-teman Di info kan kepada saya dan kolom komennya diisi ya Teman-teman bagusnya seperti apa Oke Ini sudah pada nunggu bosku Tuh Sudah pada nunggu ya Jadi Langsung saja Saya kasih makannya satu ember ini Oke Nih sudah pada ngantri mau makan Dan kita lihat responnya saat saya langsung kasih makan Oke Oke bosku ini sudah saya isikan beberapa titik Tuh Oke Nih Sudah pada lebutan Tuh Jadi yang di pipa lagi ya Yang belum saya isi Karena ini perlu dibesikan dulu Ini kelemahannya menggunakan Tempat pakan pipa Tapi Yang mudah Nih Langsung besi semuanya Oke Tuh Saya isi dulu ya Tempat pakan semuanya Baru nanti Teman-teman lihat Bagaimana ayamnya langsung Tidak bersisa Tempat makan ini Full semuanya Dengan ayam-ayam yang lagi lebutan makan Oke Bosku semuanya Jadi ini semua sudah Saya kasih makan Sudah terbagi rata ini Alhamdulillah semuanya Kebagian ya Kebagian makan Dan semuanya full Di semua titik tempat pakan Tuh Tidak ada yang Tidak kebagian Nah jadi teman-teman Kalau Di sini saya Mencoba Mengikuti salam teman saya Menggunakan pakan full pipa Itu Bisa dicoba Lebih Efektif juga Kata beliau Dan langsung Saya cobain Seperti ini Ini muatannya Jadi lebih Banyak Nampung ayam Karena Pipa ini Depan belakang Berdapan itu Bisa ayamnya Double Yang makan ya kan Jadi itu lebih Joss Lebih mantep Nah jadi Tadi saya Menyinggung Ini ya Kandang tidak bau Banyak sekali Teman-teman Di subscriber Di luar sana Itu bilang Bang Kok saya sudah Ngikutin Menyemprot dengan air Cuka Masih banyak lalat Dan bau Bang Kok saya sudah Semprot dengan empat Kandang masih bau Banyak lalat Nah itu teman-teman Banyak tahapan Yang harus dilakukan Saya bocorin Semuanya ya Disini Jadi Pertama Biar kandang tidak bau Itu dari Desain kandang Itu harus Benar-benar Diperhatikan Yaitu Sirkulasi udara Itu benar-benar Harus diperhatikan Dan juga Cahaya matahari Yang masuk Itu juga Perlu diperhatikan Saya menggunakan Atap putih Sang putih ya Bening Itu di setiap titik Ada Tuh Itu ada semua ya Jadi Itu sangat penting sekali Pertama Membunuh Kuman-kuman Dan juga Kandang tetap Terjaga kering Kering Gak basah Gak lembab Nah Jadi Kalau kandang Dari Ini Apa itu Desain kandang Teman-teman Itu sudah Salah Metodenya Itu ya Otomatis Walaupun teman-teman Melakukan penyemprotan Itu baunya Atau alatnya Tidak menghilang Karena Media yang teman-teman Seperti liter itu Dengan kondisi lembab Basah itu Sangat disukai Dengan lalat Jadi Untuk itu Teman-teman semua Harus memperhatikan Semua tahapan itu Satu persatu Dan juga Kemudian Ini ya Teman-teman bisa nilai Dan lihat Ada tidak lalat Di sekitar kandang saya Satu ekor pun Saya tampilin ya Teman-teman sebutin Kalau ada lalat Satu ekor pun Di kandang saya Ini Nah itu Saya bilang Ke teman-teman Sirkulasi udara Dan cahaya matahari Itu wajib Dan Penting sekali Untuk Kandang tenak kita Kemudian Faktor pembantunya Yaitu Melakukan Penyemprotan Dengan nempat Atau cuka Dan lain-lain Itu juga dilakukan Untuk meminimalisir Bau Dan juga lalat Nah kemudian Ini Di pakan Juga kita berikan Campuran Full M4 Dia Kotorannya Itu Mengulai Teman-teman Jadi tidak Bau Nah jadi Itu banyak Yang harus Diperhatikan Jadi Jangan bilang Bang Kok Kandang saya Sudah disemprot Berulang kali Dengan air cuka Atau M4 Kandangnya Tidak ada perubahan Masih tetap Bau Dan juga Banyak lalatnya Itu Sekali lagi Saya tekankan Pernah saya bilang Kandangnya Seperti apa Cahaya matahari Masuk atau tidak Dia jawab Tidak masuk Dan kandang Kondisi lembab Wajar saja Lalat sangat Menyukai ya Kondisi lembab Dan juga Kondisi lembab Itu ya Tidak ada cahaya Matahari Masuk Itu sangat disukai Kalau ini Alhamdulillah Sirkulasi Pas Tempat cahaya Masuk Sudah pas Jadi Jangan sampai Salah ya Teman-teman Dalam membuat Desain kandang juga Jadi Saya tutup dulu Video hari ini Jadi Jika ada salah kata Saya mohon maaf Salam petanakan Indonesia Teman-teman Dan Sekian terima kasih Tidak ada Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati